Intro Kejar-kejaran naturalisasi Tom Haye, Ragnar Orat Mangun dan Maarten Paes Proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar Orat Mangun dan Maarten Paes akhirnya lanjut ke tahap berikutnya Selanjutnya, Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun tinggal menunggu penerbitan keputusan Presiden oleh Presiden dan pengambilan sumpah ke warga negaraan oleh Kementerian Hukum dan HAM Sebelumnya, Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun belum bisa dilantik sebagai warga negara Indonesia pada 12 dan tanggal 13 Maret tahun 2024 akibat dokumennya masih belum diresmikan oleh Ketua DPRI Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun sempat datang ke Indonesia bersama Nathan Chuaon untuk menuntaskan proses naturalisasinya demi membela timnas Indonesia Namun, baru Nathan Chuaon yang bisa diambil sumpah ke warga negaraan karena berkas-berkasnya telah selesai sejak akhir Desember tahun 2023 berbarengan dengan pelantikan pemain keturunan lainnya, Jay Ises Konon, Tom Haye, Ragnar Orat Mangun dan Nathan Chuaon telah kembali ke Belanda Dua nama pertama terancam tidak bisa membela timnas Indonesia kontra timnas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi tiala dunia 2026, zona Asia Group F pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024 Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Maret tahun 2024, baru bertandang ke Stadion Nasional Maidin, Hanoi pada lima hari berselang Tom Haye, Ragnar Orat Mangun dan Nathan Chuaon termasuk ke dalam daftar 28 pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia, Sinta Yeong, untuk menghadapi Vietnam Dua nama pertama belum berpaspor Indonesia Sinta Yeong percaya diri menang lawan Vietnam Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam dua laga kualifikasi tiala dunia 2026 Kedua tim akan saling berhadapan pada tanggal 21 Maret tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan tanggal 26 Maret tahun 2024 di Vietnam Pelatih timnas Indonesia Sinta Yeong optimistis akan dapat mengatasi ketangguhan Vietnam Beberapa pemicu optimisme SDY antara lain karena persiapan yang telah dilakukan Indonesia Termasuk diantaranya karena skuad Garuda telah mendapatkan kekuatan baru dengan masuknya beberapa pemain naturalisasi baru Meski demikian starting 11 akan ditentukan jelang laga dimulai Sebagai pelatih kepala saya optimistis Saya serius menyiapkan tim semaksimal mungkin Ujar SDY SDY juga menyatakan kemenangan melawan Vietnam Baik di GBK dan saat laga tandang menjadi target yang dijanjikan kepada ketua umum PSSI Eric Kohir Meski demikian, SDY tidak bersedia menyebutkan skornya Alasannya adalah karena sepak bola tidak dapat diperkirakan Terakhir kami menang 1 gol di Asian Cup Bagaimana besok, sepak bola tidak sesederhana skor Ujar SDY Namun yang pasti, saya optimistis tim akan siap saat pertandingan nanti dan mengejar kemenangan Baik di GBK ataupun Vietnam Tutupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!